Cinta yang tak mendapat balas saja dapat membuat galau dan ambiat Apalagi cinta yang tak mendapat restu Pasti dapat membuat hati menjadi sangat gundah gulana Hai everyone, welcome to UBI Entertainment Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik Cinta yang tak dirustui menjadi kisah klasik dalam drama Korea Yang saat ini masih digemari Masalah ini biasanya terjadi karena salah satu tokoh memiliki status cebol Atau seseorang yang kaya raya Sedangkan pujaannya hidup dengan ekonomi minim Penolakan restu ini muncul dari orang tua Atau saudara terdekat mereka Nah berikut ini UBI Entertainment telah merangkum drama-drama Korea Terbaik dengan tema cinta tak dirustui Oke tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi Inilah 12 drama Korea tentang cinta tak mendapat restu keluarga Pada posisi 12 My Fair Lady Dong Chan adalah seorang pria dari keluarga miskin Ia jatuh hati pada majikannya Majikannya itu bernama Hena Hena adalah pewaris bisnis keluarga kaya raya Yang sombong dan keras kepala Hubungan mereka pun tak mendapatkan restu dari kakek Hena Namun keduanya dapat bersatu setelah sang kakek meninggal Drama komedi romantis ini dibintangi oleh Yoon Sang Hyun dan Yoon Eun Hye Serta tayang pada tahun 2009 di KBS 2 11 My Only One Kim Doran adalah wanita yang baik hati dan penyabar Dia dan Dae Ryuk saling mencintai Dan kemudian memutuskan untuk menikah Keduanya pun hidup bahagia meskipun ada beberapa orang di keluarga yang menentang hubungan mereka Perjalanan cinta mereka penuh lika-liku Namun kekuatan cinta tetaplah menang Drama ini tayang di KBS 2 pada tahun 2018 Dibintangi oleh Huey, Lee Jang Woo, dan Choi Su Jang 10 The Heirs Mengisahkan cerita cinta rumit yang terjalin di antara para pewaris muda yang kaya raya Di antara mereka hadirlah sosok wanita sederhana bernama Cha Eun Sang Yang pada akhirnya menciptakan kisah cinta segitiga Drama ini juga memuat cerita intrik tentang penguasaan bisnis konglomerasi keluarga Berfokus pada Kim Tan yang diperankan oleh Lee Min Ho Ia terlibat cinta dengan seorang gadis miskin bernama Cha Eun Sang Yang diperankan oleh Park Shin Hye Hubungan mereka sayangnya tak mendapatkan restu Namun Kim Tan dan Cha Eun Sang tak mempedulikan penolakan restu tersebut Drama ini tayang di SBS pada tahun 2013 lalu 9 Angel Eyes Saat masih kecil Su Wan tak bisa melihat Kemudian ia mendapatkan donor mata dari ibu Dailan Faktor itu yang menyebabkan ayah Su Wan Tak memberikan restu ketika mereka jatuh cinta Sang ayah takut kalau Su Wan merasa bersalah Jika tahu orang yang mendonorkan mata untuknya adalah ibu dari Dailan Drama ini dibintangi oleh Ku Hye Sun dan Lee Sang Yun Serta tayang pada tahun 2014 di SBS 8. Encounter Su Hyun yang diperankan oleh Song Hye Kyo dan Jin Hyuk yang diperankan oleh Park Bo Gap Saling tertarik ketika mereka kembali bertemu di Korea Sayangnya perbedaan di antara mereka terlalu jauh Sehingga Su Hyun ragu untuk menjalin hubungan cinta dengan Jin Hyuk Akan tetapi Jin Hyuk tidak peduli meskipun Su Hyun adalah atasan sekaligus pemilik hotel tempat dia bekerja Kisah cinta mereka juga tak direstui oleh keluarga Su Hyun Namun kekuatan cinta mereka berhasil mengalahkan segala rintangan yang ada Drama ini tayang pada tahun 2018 di TVN 7. Emergency Couple Dibintangi oleh Song Ji Hyuk dan Choi Jin Hyuk Drama ini tayang pada tahun 2014 di TVN Mengisahkan Jin Hyuk dan Chang Min yang memutuskan menikah meskipun tak mendapat restu dari orang tua Sayangnya hubungan mereka kandas di tengah jalan Setelah bercerai 7 tahun Jin Hyuk dan Chang Min dipertemukan kembali saat keduanya menjadi dokter magang Di sebuah rumah sakit Seringnya bertemu membuat benih-benih cinta kembali muncul Hubungan yang dulu pada awalnya penuh dengan cekcok dan pertikaian Perlahan membaik dan mereka pun saling mencintai kembali 6. Boys of War Flowers Mengisahkan hidup Geom Jandi yang berasal dari keluarga miskin Ia jatuh cinta pada Gu Junpyo, teman sekolahnya yang sebelumnya mereka saling bermusuhan Beragam cobaan menerpa kisah cinta mereka termasuk dari pihak ibu Gu Junpyo Itu karena Gu Junpyo adalah anak konglomerat yang kaya raya Namun kuatnya cinta mereka bisa mengalahkan semuanya Sayangnya hingga akhir sang ibu belum juga memberikan restu Dibintangi oleh Lee Minho sebagai Gu Junpyo dan Ku He Son sebagai Geom Jandi Drama ini tayang di KBS 2 pada tahun 2009 5W Tayang di MBC pada tahun 2016 Drama ini dibintangi oleh Lee Jong Suk dan Han Hyo Joo Drama ini berpusat pada kisah cinta sepasang kekasih Mengisahkan tentang dua orang yang hidup di masa yang sama Tapi dalam dunia yang berbeda Yaitu dunia nyata dan dunia komik Yun Joo terjebak di dunia komik dan jatuh cinta pada Kang Chul Pencipta dari komik tersebut tak lain adalah ayah dari Yun Joo Mengetahui sang putri memiliki hubungan dengan sosok yang bukan manusia Membuat cinta mereka tak direstui Pada akhirnya hati sang ayah luluh Ia pun rela mati demi menyelamatkan cinta Yun Joo dan Kang Chul 4. Rooftop Prince Drama Korea yang satu ini bisa dibilang unik Menceritakan tentang Lee Kang Seorang pangeran dari dinasti Joseon Yang datang ke masa depan yaitu ke zaman modern Untuk mencari tahu mengapa cinta pertamanya meninggal Tidak disangka di masa depan dia bertemu dengan wanita bernama Park Ha Yang wajahnya mirip dengan cinta pertamanya itu Ia pun jatuh cinta pada Park Ha Sayangnya cinta mereka tak mendapat restu dari nenek Lee Kang Sang nenek mengira kalau Park Ha adalah seorang penipu Drama ini tayang pada tahun 2012 di SBS Dibintangi oleh Park Hyukun dan Han Ji Min 3. The Smile Has Left Your Eyes Serial ini mengisahkan seorang detektif Yang menyelidiki kasus pembunuhan seorang mahasiswi Di sisi lain ada seorang pemuda Yang jatuh cinta pada adik perempuan Sang detektif tersebut Berfokus pada Mu Yong Yang jatuh cinta pada Jin Kang Namun cinta mereka terhalang oleh restu dari kakak Jin Kang Kakaknya menilai kalau Mu Yong bukanlah pria baik-baik Hal itu membuat Mu Yong berusaha untuk menunjukkan Kalau penilaian kakak Jin Kang selama ini salah Dibintangi oleh Jung So Min, So In Guk, dan Park Soong Drama ini tayang pada tahun 2018 di TVN 2. Secret Garden Drama ini tayang pada tahun 2010 di SBS Dibintangi oleh Hyun Bin dan Ha Ji Won Menceritakan dua insan manusia yang berbeda status Joo Won adalah pria kaya dengan karir cemerlang Sedangkan Gil Raim hanyalah seorang stuntman Atau akris pemeran pengganti Keduanya dipertemukan dan menjalin cinta Namun sang ibu dari Joo Won tak memberikan restu Hingga akhirnya mereka menikah dan memiliki anak Ibu dari Joo Won tetap tak memberikan restu Drama ini juga mengangkat tema bertukar tubuh Kedua pemeran utama secara tidak sengaja bertukar tubuh Setelah meminum ramuan Pada posisi pertama Missing You Melodrama ini mengandung unsur misteri kriminal sekaligus thriller Dua kekasih remaja masa lalu bertemu kembali di masa kini Namun kisah tak semanis yang dibayangkan Karena di sepanjang cerita banyak kisah tragis Berbalut cinta dan dendam yang dijalin dengan sangat apik Mengisahkan Jung Woo yang merupakan anak orang kaya Dia jatuh cinta pada Soo Yoon sejak kecil Perjalanan cinta mereka begitu rumit Salah satu alasannya adalah karena ayah Jung Woo Tak memberikan restu Soo Yoon dinilai tidak pantas mendampingi Jung Woo Dibintangi oleh Pak Kyu Chun dan Yun Aeon He Drama ini tayang di MBC pada akhir tahun 2012 Itulah tadi 12 drama Korea tentang cinta tak mendapat restu keluarga Jika ada yang mau menambahkan silahkan tulis di kolom komentar Like, share, dan subscribe UBI Entertainment KAMSAHAMNIDA Terima kasih telah menonton!